Mari kita bahas satu per satu tiga proyek prestisius itu. Pertama, Bandara Kediri. Kelak, bakal dinamai Bandara Doho. Ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengunjungi proyek pembangunan bandara di Kediri pada November tahun lalu, dia menegaskan soal target. Kata dia, Bandara Doho akan selesai pada akhir tahun ini, 2022. Dan siap beroperasi pada pertengahan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan channel kita Arief Pradana Channel, yaitu channel tutorial informasi dan agama Islam. Oke guys, kali ini saya akan berbagi info tentang Bandara Tol dan Masa Depan Kediri. Namun sebelum nonton videonya saya ingatkan yang belum sholat, sholat dulu ya guys. Karenanya seperti sabda nabi, dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka perkara sholat inilah perlu seorang hamba waspadai jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung. Namun jika sholatnya rusak, sungguh ia telah merugi. Rasanya sudah tidak sabar lagi ya guys, untuk bisa menyaksikan peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi pada 5 tahun ke depan. Ketika saat itu tiba, Bandara Kediri sudah beroperasi. Ketika saat itu tiba, Jalan Tol Kertosono Kediri juga sudah bisa dilewati. Ketika saat itu tiba, Jalan Tol Kediri Tulungagung, sudah bisa dilalui. Jika tidak ada aral melintang, tiga proyek prestisius itu, Bandara, Luas Tol Kertosono Kediri, dan Kediri Tulungagung dijadwalkan selesai paling lama dalam 5 tahun ke depan. Bahkan, konon, pemerintah menargetkan ketiga proyek itu harus selesai dan harus diresmikan sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada 2024. Mari kita bahas satu per satu tiga proyek prestisius itu. Pertama, Bandara Kediri. Kelak, bakal dinamai Bandara Doho. Ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengunjungi proyek pembangunan bandara di Kediri pada November tahun lalu, dia menegaskan soal target. Kata dia, Bandara Doho akan selesai pada akhir tahun ini, 2022. Dan siap beroperasi pada pertengahan 2023. Saat dikunjungi Luhut itu, pembebasan lahannya kurang sekitar 1,7 hektare. Dan, rasanya tidak sulit bagi PT Surya Doho Investama, anak perusahaan PT Gudang Garam Terbuka yang membangun Bandara Doho untuk membebaskan lahan yang kurang itu. Kabarnya, sejak Januari lalu, lahan 1,7 hektare itu sudah bisa dibebaskan semuanya. Artinya, dari sisi pembebasan lahan, bandara itu sudah klir. Dari sisi biaya PT Gudang Garam, kabarnya sudah menyiapkan anggaran antara Rp8 triliun hingga Rp9 triliun. Jadi, rasanya tidak ada kendala yang signifikan. Berarti, target bahwa bandara itu selesai pembangunannya akhir tahun ini, dan beroperasi pertengahan tahun depan insya Allah, bisa tercapai. Jika Bandara Doho kelak benar-benar sudah beroperasi, ini akan menjadi bandara internasional terbesar kedua di jatim setelah Juanda. Bakal lebih besar dari Bandara Internasional Banyuwangi yang lebih dulu beroperasi. Dari sisi luas, Bandara Doho menempati lahan sekitar 371 hektare. Dari sisi runway panjangnya 3.300 meter, lebar landasan 45 meter. Sedangkan runway di Bandara Banyuwangi 2.500 meter. Dalam rencana yang telah disusun, Bandara Doho diproyeksikan menjadi embarkasi jamaah haji dan umroh. Para jamaah haji dan umroh yang berasal dari Kediri Raya, Nganjuk, Glitar, Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, dan sekitarnya jika akan berangkat umroh atau haji, tidak perlu ke Bandara Juanda. Tapi, bisa berangkat dari Bandara Doho. Dengan luas terminal sekitar 18.000 meter persegi, diperkirakan Bandara Doho akan mampu melayani penumpang sekitar 1,5 juta per tahun. Proyek kedua, adalah Jalan Tol Kertosono Kediri. Ini termasuk satu dari ruas tol yang diprioritaskan pembangunannya oleh pemerintah pusat, untuk menunjang keberadaan Bandara Doho. Ditargetkan, tol ini akan selesai, paralel dengan pengoperasian Bandara Doho. Pemprov Jatim sudah membuat semacam roadmap pembangunan Tol Kertosono Kediri ini melalui surat yang dikeluarkan Sekretariat Daerah. Surat itu adalah, Pemberitahuan Rencana Pembangunan Ruas Jalan Tol Kertosono Kediri di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bernomor, 590 per 5446, 011, 1 per 2022. Di dalam surat itu disebutkan, selain membangun akses menuju Bandara Doho, Ruas Tol Kertosono Kediri dibutuhkan untuk peningkatan komoditas unggulan tebu, sebagai kawasan tanaman substitusi impor yang terletak di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri. Ruas tol ini juga dibutuhkan untuk menghubungkan pusat-pusat perekonomian di Jawa Timur bagian selatan. Kebutuhan lahan untuk membangun Tol Kertosono Kediri juga sudah dipetakan dan dikapling oleh Pemprov Jatim. Ruas tol ini diperkirakan akan menempati lahan sekitar 2.149.363,36 meter persegi. Lahan tersebut terbanyak berada di Kabupaten Nganjuk, sekitar 1.768.183,54 meter persegi yang tersebar di 16 desa kelurahan, dan 3 kecamatan. Sedangkan di bagian Kabupaten Kediri akan menempati lahan sekitar 381.179,82 meter persegi, tersebar di 5 desa atau kelurahan dan 2 kecamatan. Pemprov Jatim menargetkan, proses pengadaan tanah untuk pembangunan Tol Kertosono Kediri ini harus bisa diselesaikan paling lambat pada triwulan keempat tahun ini, 2022. Berarti, Desember tahun 2022 adalah batas akhir proses pengadaan lahannya. Proyek ketiga, adalah pembangunan ruas tol Kediri Tulungagung. Ruas tol ini dibangun juga untuk menunjang keberadaan Bandara Doho. Menurut rencana total panjangnya sekitar 44 km. Perinciannya, sekitar 7,2 km merupakan akses jalan menuju Bandara Doho. Dan sekitar 37 km adalah ruas tol Kediri Tulungagung. Proyek pembangunan tol Kediri Tulungagung ini merupakan proyek KPBU, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Unsolicited, prakarsa proyek kerjasama yang diajukan badan usaha swasta di luar proyek yang diajukan pemerintah. Pengusulnya adalah PT Gudang Garam Terbuka. Dijadwalkan, proyek ini selesai 2024. Konon, sudah diwanti-wanti agar selesai sebelum Presiden Joko Widodo lengser. Dan, proyek tol Kediri Tulungagung ini masuk dalam proyek strategis nasional sesuai dengan Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan, kawasan Bromo Tengger Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Jadi, di atas kertas tidak ada masalah dalam proses pembangunan tiga proyek prestisius itu. Rencana sudah disusun secara matang. Pembebasan lahannya on progress dan kelihatannya on sedule. Soal biaya, juga sudah dianggarkan dan disiapkan. Baik oleh pemerintah pusat maupun oleh PT Gudang Garam. Semoga semuanya lancar ya guys, amin. Demikian, semoga informasi dan paparan ini bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!